Kita lihat saja Alter Ego akan memenangkan, bukan memenangkan mengemas first pick, langsung menggunakan band yang sama Aldous. Kemungkinan besar akan menjadi band selanjutnya disini. Masih tetap gak boleh diambil ya, linknya Eater dan juga Aldousnya dua game, bahkan dua game ya, dua game ditutup oleh anak-anak Alter Ego Esports. Mereka benar-benar gak mau dan bahkan lebih baik ditakuti, benar-benar lebih baik ditakuti emennya ya. Nah that's why ditutup sama RRQ nih, karena memang di game yang kedua dan juga game ketiga Alter Ego Esports too strong banget dengan emennya. Baik di gold lane dan juga di jungle di game yang ketiga tadi, that's why RRQ gak mau menanggulangi emen di game keempat nanti, jadi ditutup. Iya, adaptasi lagi dan lagi RRQ kini belajar dari game sebelumnya emen terlalu ganas, terutama di tangan Sally Boy, jadi mereka langsung mengamankan saja. Kita lihat saja ini, Alter Ego Esports game sebelumnya, mereka nge-ban ke arah Matilda, akankah sama atau berbeda? Tetapi tampaknya adaptasi juga, tadi ngeliat Esmeralda nya sangat-sangat annoying, tetap mereka nge-ban ke arah Esmeralda. Esmeralda, Alter Ego Esports gak mau melihat Yami dengan Esmeralda nya, that's why ditutup gitu saja, karena juga terlalu kuat di area mid game menuju late game. Satu hero terakhir untuk RRQ, Yif yang akan ditutup atau mungkin Matilda, atau bahkan Pak Kito yang akan ditutup sama anak-anak RRQ. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan besar, RRQ, Fobius biasanya mereka langganan ban Fobius, mengetahui juga Aether sangat-sangat suka menggunakan assassin. Kita lihat saja, tetapi tampaknya di sini ada perubahan di mana Yif yang menjadi ban dari teman-teman RRQ. Yes, Yif kali ini sudah ditutup sama teman-teman RRQ, gak boleh ada high ground defense dan damage per second yang cukup sakit dari real world manipulation. Ditambah apalagi ada tambahan SQ1 nantinya, ini benar-benar mempersulit hidup dari RRQ ketika Yif jatuh ke tangan Alter Ego. That's why ditutup gitu saja, satu first pick yang akan diamankan oleh Alter Ego Esports. Matilda kah atau Pak Kito? Nah itu dia pertanyaan ini ya, kalau tadi game tadi emang Pak Kito dilepas oleh RRQ, tapi kita lihat saja nih, Alter Ego Esports. Akankah memprioritaskan Matilda seperti di games sebelumnya atau mereka sekarang mengubah prioritasnya? Yow! Fobius. Fobius kali ini menjadi prioritas dari Alter Ego Esports. Oke, Fobius, satu hero yang bisa ngedash cara belakang dengan demonic force-nya, ini akan mempersulit dan memperhambat hero yang harus dilindungi dari RRQ di area Lining Face nantinya. Dua hero, Pak Kito Matilda masih terbuka, akankah menjadi pilihan atau Ruby yang mungkin disecure oleh anak-anak RRQ? Hmm, tetapi tampaknya RRQ mensecure Varsa dan juga Pak Kito. Jadi Ruby masih lepas di sini Cipi, dan ya Pak Kito tadi dilepas oleh RRQ di game sebelumnya. Kali ini mereka belajar dari game tersebut, langsung disecure aja kita lihat nih, respon dari Alter Ego Esports. Yang masih terbuka adalah kemungkinan besar Matilda yang masih terbuka dan juga mungkin Yishun Shin. Yup, Matilda Yishun Shin bisa dijadikan opsi pick Alter Ego Esports. Tapi kita akan lihat nih Coach Case Hughes, dia sedang memikirkan rencana seperti apa untuk pemilihan hero-nya Alter Ego di fase pick yang pertama kali ini. Kita akan lihat detik menunjukkan waktu akan habis, masih belum terlihat hero apakah yang akan dipick oleh anak-anak Alter Ego Esports untuk game yang keempat. Dan ternyata benar. Matilda Yishun Shin menjadi pilihan tiga hero pertama ditambah juga dengan seorang fobius untuk Alter Ego Esports. Kita lihat pick terakhir di fase yang pertama oleh RRQ di sini, Cipi. Ya, satu hero terakhir untuk RRQ kali ini Pak Kito. Benar-benar opsional banget dan flex positioning bisa dijadikan EXP laner ataupun jungler tentunya dari Pasha-nya sebagai mid laner dari anak-anak RRQ. Satu hero lagi yang akan di-secure mengarah karya roamer kah atau mungkin karya goal lanernya terlebih dahulu kita akan lihat tentunya. Oke, terjatak roamer-nya dahulu. violence akan menggunakan kufra di game yang keempat kali ini dengan Pak Kito dengan Farsa untuk fase pick yang pertama. Kita lihat memasuki fase band yang kedua, apa yang mereka prioritaskan? Kita akan lihat tentunya dari anak-anak RRQ udah mengamankan kufra sebagai roamer-nya. Yes. Alter Ego Esports harus menutup possibility goal laner mungkin. Atau mungkin jungler-nya kalau memang Pak Kito-nya nanti akan ditorong di area EXP laner. Kita akan lihat dia untuk pattern banding-nya Alter Ego Esports di fase banding yang kedua nantinya. Karena masih banyak waktu untuk berdiskusi mungkin dari anak-anak RRQ. Nutup romer nggak sih Cipi? Nutup romer aja nggak sih cowok gitu. Selena, oke Selena sudah di-band. Tetapi kita lihat aja nih responnya langsung ke Nathan lagi dan lagi Nathan hero backline. Jadi ngelihat oke ada Farsa hero backline mereka tidak mau menambahkan hero damage backline juga. Nathan lah menjadi pilihan dari teman-teman Alter Ego Esports. Dan RRQ, last band, Cipi, Lilia kalau menurut aku. Satu hero lagi ya, mungkin satu hero lagi untuk anak-anak RRQ. Mereka bisa melakukan banding-nya ke area goal laner. Karena dari Alter Ego dia udah nge-band ke Nathan kan. Oh. Satu hero lagi. Itu dia, ternyata. Natalia tadi. Oh Natalia, Natalia. Sorry. Natalia yang biasanya dipakai Leo Murphy. Yes. Natalia Rio Romer. Menarik banget sih. Di game yang sebelumnya nggak hadir. Tapi kali ini seakan-akan membaca kalau Natalia mungkin akan dipik sama Alter Ego Esports. That's why dia menutup karya Natalia. Karena matildanya bisa dijadikan mid laner juga. Begian anak-anak Alter Ego Esports digunakan oleh Udio ya. Men-signal kan tau nggak Pak Cipi? Men-signal kan kalau RRQ mau pakai Marksman kayaknya. Baunya mereka mau pakai Marksman lagi. Hero yang bisa dibilang tipis. Dan kita lihat aja nih, karena mereka nge-band Natalia ini pasti ada maksudnya. Ya maksud dan tujuannya ya. Mengingat Marksman juga yang seperti kita tau dia adalah hero yang glass cannon juga. Butuh penjagaan juga. Kalau ada Natalia agak sedikit berat kehidupan dari Marksman sendiri. Tapi untuk kelas painting Alter Ego mengarah ke area junglernya itu Lancelot. Lancelot dulu dihilangkan dan RRQ langsung cukup cepat responnya nih Cipi. Langsung nge-pick seorang Chow. Lagi dan lagi Chow adalah single target hero yang Way of Dragonnya kalau kena udah pasti. Langsung bisa dibilang kalau ada fall-up damage-nya pasti tertakedown. Dan kita lihat aja nih 2 hero terakhir untuk Alter Ego Esports. Mereka butuh sosok mage dan juga mungkin damage dealer lagi untuk gold trainer-nya. Yes kita akan lihat tentunya ya untuk anak-anak Alter Ego Esports. Dia akan menempatkan Matilda sebagai roamer ataukah mid laner. Karena kalau misalnya Matilda-nya roamer berarti Alter Ego butuh magical damage tambahan range tentunya ke area anak-anak RRQ nantinya. Chow 2 game digunakan oleh Alter Ego kali ini jatuh ke tangan RRQ dan ternyata pilihannya ke area Jowhead dan Benedetta untuk Ahmad. Iya Benedetta untuk Ahmad Johhead untuk Leo Murphy jadi Udil yang akan mempilotkan seorang Matilda dan itu dia Marksmen yang ditunggu-tunggu Brody akan mengisi gold team untuk teman-teman RRQ. Ini dia last game insurance anak-anak RRQ nantinya di game yang keempat dan Benedetta mampu menggunakan mobilitasnya untuk melakukan rotasi secara cepat di mana tim membutuhkan bantuan nantinya. Dan 10 hero yang sudah di ban baik dari Alter Ego Esports dan juga RRQ kita lihat begitu juga dengan pemilihan hero Alter Ego Esports dan juga RRQ menurut para pendukung yang sedang menyaksikan Piala Presiden kali ini. Dengan komposisi orang seperti ini siapakah yang akan memenangkan game yang kedua Alter Ego yang berhasil menyapu bersikmenangan atau mungkin RRQ mengembalikan keadanya dengan komposisi yang cukup fresh bisa dibilang ya Goni di game yang keempat kali ini. Setuju kalian lebih suka draft kiri atau draft kanan spam di chat kalian dukung RRQ atau Alter Ego spam di chat. Cipi siapkah game keempat? Siap dong pastinya untuk melihat game yang keempat kali ini karena sebentar lagi kita akan terbang langsung ke Line of Dawn ini dia. Game yang keempat masih bersama Cipi dan juga Goni. Akankah Alter Ego menutup seri ini dengan 4-1 dengan 3-1 atau RRQ menyamanyakan kedudukannya di 2-2? Mari kita saksikan dengan komposisinya yang cukup mengerikan tentunya Ahmad sebagai Benedetta harus mencari yang namanya Farsa atau juga Brody. Itu adalah job desk dari seorang Ahmad kita lihat dulu saja. Tetapi untuk saat ini kedua tim tidak terlalu agresif Lito Wanderer akan dilepas begitu saja RRQ tidak mau gambling. Ya sebenarnya banget Pak Kito nya prefer untuk mengamati orange buff dan jungle di area bawah. Nggak mau komit ke area Lito Wanderer menghindari skirmis bisa mungkin. Farsanya benar-benar bisa terkejar nantinya apabila Pai join the fight. Dan ini akan marah untuk ke depannya sejauh ini. Di pertama masih belum ada team fight dari hiternya sendiri. Masih fokus untuk mengamankan possibility jungle yang bisa diambil begitu pun juga dengan Sally Boy dari Alter Ego. Iya sebenarnya banget dan untuk saat ini lagi dan lagi romernya dari RRQ ke RR Golden. Tetapi lihat Yami menerima damage yang luar biasa tetapi Warlord is there untuk cover dan Yami masih survive untuk saat ini. Hampir aja terpik of oleh anak-anak Alter Ego bahkan Sally Boy sempat membuka mountain choker tadi. Namun masih bisa terselamatkan walaupun energy kita berada di area di flame. Energy impact langsung masuk ke area tubuh seorang Udil kali ini dan bahkan violence. Follow up dengan adanya bouncing ball dan satu flameshot berhasil mengamankan satu point kill. Sorry enggak flameshotnya. Yes tetapi tampaknya di bagian bawah dua melawan satu. Dan lagi dan lagi Ahmad harus ditumbangkan. Bukan lagi dan lagi tetapi kali pertama tetapi yes. Tadi Udil menggunakan flicker untuk offense untuk men-secure kill ke arah yang namanya Warlord. Tetapi kita lihat di sini perperangan antara dua di bagian atas Yami dan juga Pai. Iya benar sekali kali ini sejauh ini masih ada trading kill satu untuk satu. Tapi sudah ada encounter di area Turtle Pit di mana violence berapet informasi. Setelah kelihatan itu saja seorang Udil Etern follow up dengan adanya Jepk area depan. Tapi Udil masih bisa sesinggi image. Menarik turtle-nya ke daerah teritorial mereka membuat turtle gratis untuk Alter Ego di menit kedua kali ini. Yes benar banget. Zoning yang luar biasa sudah di eksekusikan oleh teman-teman Alter Ego. Dan kita lihat mereka malah lebih obviousnya solo kill ke arah Yami di bagian atas. Dan Pai 1 HP. Akankah Aether mendapatkan kill ke arah Pai? Tetapi Pai masih cukup-cukup sneaky dan survive. What a play. Yes karena memang setengah dari HP-nya Aether di area top lane. Membuat dia pun gak mau terlalu maju ke depan untuk dive in. Menumbangkan seorang Pai yang low HP. Tapi kali ini kita please move on dari kejadian di top lane. Ingat di area bottom lane. Ahmad coba untuk mulai meng-clear ke area Gowtla. Taka sudah ditemani oleh warlord yang bersembunyi dari semak-semak. Masih belum nampakkan dirinya begitu pun juga dengan violence yang sudah siap untuk berikan kejutan ke area Ahmad. Coba untuk mulai mundur ke area belakang terlebih dahulu. Gak mau ngambil resiko buat mengingat Taka memiliki damage range ke area Ahmad. Dan bisa saja terpik off di Gowtla ini. Ya bener banget. Dan tampaknya Ahmad tidak mengetahui era posisinya warlord. Peter 6 sudah keluarkan tetapi damage-nya belum cukup untuk takedown seorang Ahmad. Kita lihat di bagian mid cukup pasif. Di sini violence memberikan informasi saja. Dan menunggu mid laner-nya untuk hadir. Tapi di bagian atas Chow melawan Fobius. Masih sangat-sangat kuat di sini Fobius-nya. Satu level di atas Chow. Yap, Udyl sudah mulai coba untuk merusuk ke area junglenya Aether. Masih bisa diamatkan begitu saja. Liam Murphy mendapatkan zaman dari satu buat iron revet di follow up. Kalmitaka mengaktifkan turn off of memory-nya. Tapi Liam Murphy masih bisa mundur ke area belakang. Ahmad buka elective final blow. Memparak-parak dengan link up dari RRQ. Dan gak mau terlalang follow up dan reset mundur ke area belakang. Wow, benar-benar what a play banget dari kedua tim di bagian bawah. Mereka sangat-sangat disiplin. Belum ada yang commit fight. Tetapi belum ada korban juga tentunya. Dan belum ada mistake bisa dibilang untuk saat ini Ahmad. Tetapi half HP Benedetta. Oh, kufranya Tyrant Rage ya. Konek langsung disambut damage oleh seorang Aether. Dan satu tuker 0. Ahmad ter-takedown yang kedua kalinya. Dalam bahaya Ahmad di genking oleh tiga hero dari RRQ. Kuhil takdir dengut begitu saja oleh Brody. Dia juga kawan-kawannya begitu pun juga dengan objektif tarot Alter Ego. Belum ada mirroring kalau di Alter Ego. Cuma untuk mulai mengompensasikan tarot yang sudah diambil dengan merenggut karya Tartal. Tapi favorite Acer di bawah itu saja. Kecepatan perang dengan Sally Boy. Untuk puka retribusinya membuat Sally Boy dari Alter Ego berhasil mensecure karya Tartal yang kedua. Tajam-tajam gameplay dari teman-teman Alter Ego untuk saat ini. Tertalnya diamankan meskipun ada pressure dari RRQ. Mereka tetap kalem dan retribusinya sangat-sangat on point. Lagi dan lagi kali ini. Udil harus berhati-hati disini membuka map karena ada Brody dan juga seorang violence di daerah sungai tersebut. Tetapi untuk saat ini tempo kembali turun. Kita lihat teamfight bagian atas. Di area atas, panel Acer dibuka begitu saja. Kali ini Parsha berhasil menembangkan karya seorang Pai. Karena tidak bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Yami. Dan juga seorang warlord membuat Pai dari Alter Ego. Harus merelakan satu objektif yang berhasil tumbang. Tetapi Yami dalam bahaya. Udil membuka soul boomnya karya depan. Digocek betul saja lu seorang Yami. Kali ini Cobra Kai mundur. Tyron Rage dikeluarkan. Yami masih bisa menggocek. Tapi warlord dalam bahaya Udil mengeluarkan sirkling eagle. Teamfightnya terjadi di mana-mana. Tapi masih belum ada yang tumbang. Trusless karya depan. Sally Boy masih belum bisa mensecure point kill. Wow. Wow dan offense dan juga defense dari teman-teman Araki. Di mana dia berhasil mempressure. Tetapi saat mau dibalikin oleh teman-teman Alter Ego. Dia berhasil kabur. Dan iya Alter Ego. Mereka kesusahan menerbakan turret CP. Dua turret CP. Tetapi tampaknya Alter Ego. Mereka mau midsidenya. Ya smooth lane nya kali ini menjadi korban selanjutnya. Tadi kali ini Aether berhasil fokus dan membersihkan wave. Minion pelunjang pergerakan Alter Ego. Membuat Alter Ego pun tidak bisa menembus pertahanan tersebut. Meanwhile di area bottom lane. Amat berhasil mendorong wave dan bahkan merenggut. Objektif turret tier pertama battle lane di League Araki. Yes. Akhirnya Alter Ego berhasil mencure turret objectives. Dari mana kalian kali ini kita lihat. Turtle yang terakhir akan spawn dalam waktu 10 detik. Dan itu menjadi target prioritas dari kedua tim tentunya. Dan kita lihat saja eksekusinya di waktu detik yang ke depan. Yes. Berbeda 300 gold. Masih bisa dikejar oleh Araki. Tentunya tapi kali ini impact terjadi di area mid lane. Inventor Ace Freaknya poke up. Berhasil menembangkan karya satu hero kali ini. Bahkan Ahmad datang dengan alert to final blow double kill. Berhasil dikeamankan oleh seorang Taka. Mampu memberikan kenangan buru bagi Alter Ego. Aduh dua tukar satu untuk saat ini dan Araki mereka masih mau lebih. Tetapi tampaknya lihat Shelly Boy diam-diam turtle. Meskipun mid side-nya bisa hilang. Dan itu dia tampaknya mid side sudah hilang. Akankah di open fight. Tetapi untuk saat ini Araki mereka masih cukup alot untuk dipenetrasikan. Tentunya bisa lihat dua hero hilang. Lagi-lagi kompensasinya. Shelly Boy berhasil merenggut objektif turtle yang ketiga. Tapi kalian harus lihat juga. Software dikeluarkan langsung dipulau dengan aja 2F Dragon dari Yami. Jauh head. Tidak bisa diselamatkan. Membuat Leo Murphy harus direnggut nyawanya oleh anak-anak RRQ di menit ketujuh. Wow the play dari Yami dimana diam-diam. Dia masih ada Way of Dragon. Meskipun targetnya seorang roamer. Tetapi tentunya dijemputnya sangat luar biasa. Dan tetapi Ahmad berhasil mendapatkan space untuk secure top side. Kita lihat tiga member lawan Ahmad. Ahmad akan berhasil kabur. Benedatnya dengan I4 and I-nya masih bisa kabur. Tetapi Yami-nya berhasil melimitasi mobilitas dan warlord. Secure kill ke arah Ahmad. Ya seolah-olah Udil masuk karena lingkaran matian. Bahkan langsung dipulau dengan ada 2F Dragon. Yang dikeluarkan seorang Yami. Buat Udil tidak bisa men-sustin game-mage yang masuk dan langsung direnggut-gutus saja nyawanya. Kalipun Jauh head rusak keras untuk merisikkan wave-min dengan smart missile-nya. Di area top lane Brody. Sudah mulai mendorong wave-min dengan sangat baik. Dan mungkin akan on the way untuk menghilangkan satu objektif turret area top lane alter Ego Esport. Oke tiga berbanding empat. Kalau kita ngomongin turret tetapi untuk saat ini. Dari gold sangat-sangat seimbang Cipi. Sangat-sangat seimbang. Dan lihat tempo kembali turun. Karena 30 detik lagi. Lord yang pertama akan hadir. Oh oh. Betul extra dibuka begitu saja. Lo seorang warlord. Mega kill berhasil dengan kawasan Aether. Violence. Bonesing ball ke arah belakang. Gama terlalu green. Setelah berhasil menembangkan Leo Murphy. Di area teamfight Tiver tadi Goni. Ya benar banget. Dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman alter Ego. Tidak bisa sembarangan buka teamfight. Mengetahui tentunya ada Kufra. Ada Chow. Scout controller gila banget. Dan lihat Ahmad menjadi target lagi dan lagi. Digocek dengan Aether. Nafi pati 2 F-Dragon-nya. Dipolong dengan adanya 1. Boe Energy Impact. Membuat Ahmad harus kembangkan. Sally Boy dalam bahaya. Kalipun Taka datang dekat kenangan buruk. Throne Apat memborinya berhasil. Mempick off karena Sally Boy. Empat hero. Bahkan lima hero RRQ. Tidak mau terlalu overcomit. Dia langsung mundur untuk memanage weaponnya di lane lain Goni. Dan lihat RRQ. Mereka benar-benar disiplin. Mereka berhasil mempick off satu per satu. Dan ini menciptakan ruang gerak mereka. Untuk Secure Lord yang pertama. Belum enhance akankah RRQ memfollow ini dengan baik. Oh Alter Ego telat sedikit untuk mengkontes. Tetapi RRQ dengan nyamannya Secure Lord yang pertama. Yup. Alter Ego Esports mengurangkan niatnya untuk melakukan observasi di daerah Lord tadi. Membuat mereka lebih prefer untuk memiliki setup defense seperti apa. Mengingat Parsha-nya benar-benar on time banget untuk membuka failure Astrack-nya. Dan bahkan Pai pun agak sedikit kesulitan untuk menembus. Mengingat RRQ memiliki lini depan yang cukup strong. Agar Pai tidak bisa menyentuh karya lini belakangnya RRQ di game kali ini Goni. Wow. Untuk saat ini kalau kita ngintip item sedikit. Hunter Strike dan juga War X untuk Pak Kito. Untuk on the way bloodlust. Tari Nisen Chin BOD sudah jadi dan lihat endless battle on the way. Yup. Ini dia. Teman-teman dari RRQ berhasil menumbangkan objektif tarot mid lane. Ngeslakan inner beater tarotnya saja. Lordnya langsung dikawal di area top lane sana. Mulai on the way untuk loncat di area tarot anak-anak Autor Ego. Great Red Astrack dibuka begitu saja. Konsil aktif Rio Murphy gak mendapatkan targeting-nya. Smart Missile-nya aktif RRQ. Tidak mengambil resiko setelah berhasil menambil satu objektif tarot. Dia pre-board untuk mundur ke belakang dan mengakui sisi purple buff milik Sally Boy. Wow. Lagi dan lagi kedisiplinan yang dipertunjukkan oleh teman-teman RRQ terlihat di penyerakan kali ini. Di mana mereka tidak greedy. Mereka mendapatkan satu inibator gak apa-apa. Langsung cabut lagi dan kita lihat unstoppable force. Hanya untuk memberikan informasi dan juga men-zoning teman-teman dari RRQ. Untuk saat ini tempo turun. Tetapi lihat setapan dari teman-teman RRQ di bagian bawah. Akankah ini open fight CP? Ya sekiranya lihat wave ini menunjang pergerakan mereka pun sudah mulai memasuki. Objektif tarotnya Alter Ego sudah mulai mendapatkan informasi juga namun tak terselamatkan. Alter Ego hanya bisa merelakan. Tadi kalinya Ahmad membuka topono blow-nya. Hanya untuk melakukan clear to the wave minion. Distraction diberikan oleh seorang warlord. Dengan ada satu buah feathered a-strike. Dan bahkan kali kita bisa lihat juga Alter Ego tidak diberikan kesempatan untuk mengambil terhadap junglenya sendiri. Ya untuk saat ini perbedaan gold masih ke arah RRQ berbeda hampir 4.000. Tetapi Alter Ego Esports tentunya masih bisa kesempatan untuk mengembalikan pertandingan ini. Yes benar sekali. Kita lihat saja akankah RRQ mengkokokkan dirinya. Atau Alter Ego mencari celah dan menemukan celahnya untuk mengembalikan pertandingan. Karena jungle dari teman-teman Alter Ego Esports masih diklaim oleh teman-teman RRQ. Yap benar banget setelah berhasil mengeksplore jungle dan eksploitasi terhadap junglenya. Coba mengundur ke belakang tapi Alter Ego mendorong maju ke arah depan. Aether berhasil. Nampil satu poin kill kali ini. Wow the play game. Selly Boy pun menjadi korban selanjutnya. Dua hero Alter Ego. Tapi kalau begitu saja membuat tiga hero tersisa harus lari terbirit-birit mundur ke arah belakang Goni. Yes benar banget tadi Alter Ego Esports terlalu offside GP. Sehingga dua member harus menyebalkan nyawanya termasuk Selly Boy. Dan ini adalah peluang emas untuk RRQ. Mungkin man-secure gamenya untuk menyamakan kedudukan GP. Yes kita akan lihat tentunya upaya seperti apa yang dikeluarkan oleh Alter Ego. Dari selanjutnya dua hero. First Airstrike dibuka begitu saja kali ini. Eter masuk ke area pekarangan Alter Ego Esports. Masuk untuk mengambil satu ini bertetar. Tapi Alter Ego masih bisa mengurungkan nyat RRQ. Membersihkan Wave Minion penunjang pergerakan RRQ. Membuat RRQ pun mundur ke belakang terlebih dahulu kali ini. Wow terlalu disiplin mungkin bisa dibilang RRQ tadi mengincar Inovator. Tetapi mengetahui teman-teman Daryl Ter Ego semua sudah up. Mereka tidak memaksan kendak. Kita lihat ada yang terasa sudah dikeluarkan. Gomerfi harus berhati-hati. Tetapi nampaknya damagenya masih bisa diterima. Masih bisa survive dengan half HP. Kita lihat saja. Karena dalam 20 detik ke depan Lord akan hadir. Yap 20 detik lagi menuju Lord yang kedua. Which is here adalah Lord yang sudah ter-enhance Alter Ego. Mau tidak mau harus berhati-hati terlebih dahulu. Begitupun juga dengan RRQ yang harus mulai konsisten untuk melid pertandingannya. Karena memang dari sini mereka sudah berhasil men-secure 13 point kill. Berbanding terbalik dengan Alter Ego. Hanya mengantongi 3 point kill saja. Bahkan mereka renggut 7. Alter turretnya Alter Ego di game keempat kali ini. Iya benar banget. Dan kalau dilihat di sini violence-nya berusaha membuka. Jalan membuka war mungkin. Tetapi belum berhasil dan Lord sudah hadir di sini Cipi. 13 berbanding 3 seperti tadi Cipi sudah bilang. Kita lihat saja nih. Saliboy akankah memberikan impact yang Alter Ego butuhkan. Oke kita lihat Saliboy gak boleh terlalu di area depan. Harus mulai berhati-hati dari sana. Walaupun RRQ sudah mulai memancing. Lordnya udah dimulai? Lordnya udah mulai di gitu saja. Koncele dibuka betul-betul sejarah Lio Morpita. Tapi kita langsung mengkonek ke area Lord. Jalan membuka berhasil disecurkan. Tidak di umur di tricot karena belakang. Di follow dengarannya Fedron Astrick. Dan kita bisa lihat juga Killing Spree. Berhasil diamankan Warlord dalam bahaya. Demonik Force-nya masukkan warlord dan juga violence. Namun Wings by Wings menyelamatkan. Violence dalam bahaya. Flameshoot-nya masih bisa ditahan. Dan bahkan tak ada yang terpikop dari RRQ kali ini. Wow satu tukernol bahkan RRQ berhasil mesecure Lord. Ini berarti Alter Ego mereka harus full defense. Lihat Lordnya udah marching topside. RRQ meskipun mereka harus sedikit terpukul mundur. Tetapi dengan wave kedua Super Minion yang mereka bisa memberikan pressure yang dibutuhkan. Lihat Lordnya langsung dicicir habis. Empat member Alter Ego. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat good read juga. Dan langsung hilang sejalurnya. Setuju banget kali ini Alter Ego masih mampu untuk melakukan mitigasi. Upaya untuk mengurangi resiko bencangan di depan mata mereka. Karena RRQ benar-benar full power untuk di game. Yang keempat kali dan nubahkan mereka. Manage wave Minion yang melakukan ekspansi. Membuat Alter Ego benar-benar dikandangin di area basenya mereka Goni. Ya ini kalau ngeliat dari replay ini. Takanya benar-benar posisinya bagus. Dan lihat. Finansinya karena Flameshot. Tetapi masih survive. Dan itu menunjukkan ketebalan dari seorang violence. Seorang kufra di sini dan kita lihat saja nih. Setapa nah dari teman-teman RRQ di bagian bawah. Yes kali ini RRQ. Council Active Come gitu saja. Wave Minion sudah mulai dimanajer dengan saat baik. Dan bahkan tidak ada penjagaan terhadap inner tarot di area bottom lane. Membuat Alter Ego harus kehilangan semua inner tarotnya. Menisahkan base tarotnya saja. Yang membuat dia benar-benar harus fokus terhadap minimapnya nih Goni. Ya benar-benar dan reset. Reset-reset untuk kedua tim kali ini. Terutama RRQ. Meskipun ya mereka memegang kendali. Mereka mengendalikan map. Tetap aja mereka tidak yang namanya tetap respect musuh. Mereka tetap mundur pada saat waktunya. Dan kalau kita ingin tip item. Brody-nya lihat udah jadi pistol. Maleficron udah diamankan. DHS juga didiamankan. Tentunya Fovius dan juga Johad yang build defense itu meleleh langsung. Kita lihat aja nih. RRQ sangat-sangat pede. Sementara kalau gold paint-nya dari Alter Ego. Ahmad. BOD, brute force, kebanyakan item defense. Yes. Jadi damagenya kurang se-impactful seperti Brody bisa dibilang. Yap benar sekali. Ini Sally Boy yang tentunya akan mampu untuk bisa memberikan dealing damage unggul. Karya hero-hero RRQ mengingat dia udah mengemankan 4 item attack dan 1 road to immortal mungkin. Kali ini pun RRQ coba untuk bank time terlebih dahulu. Begitu pun juga dengan Alter Ego yang memanage wave mini-nya sebelum ingin melakukan kontes ke area Lord yang akan muncul dalam waktu 75 detik lagi. Which is ini adalah Lord yang ketiga ya God. Iya Lord yang bukan main lagi. Bisa dibilang dimana kalau misalkan RRQ-nya blunder itu bisa one straight push. Iya sebenar banget tapi sana kemudian Ahmad dunggalkan gitu saja langsung dipola dengar adanya Chow. Langsung saja diamankan 1 point kill-nya oleh RRQ. Alter Ego. Hilangan 1 personilnya Goni. Wow ini personil yang sangat mahal seorang Ahmad. Split push-nya bisa dibilang dan kalau dilihat statnya 0-6-1 bukan stat yang luar biasa ya. Oh oh. Gummy. Gummy what are you doing Sally Boy dalam bahaya namun masih bisa ditahan tentunya. Trashless ke area depan. Iter cuma untuk lembaju ke area depan tapi Sally Boy. Iboard kali punya pecah. Tidak kerja perlawanan yang berarti membuat Sally Boy pun harus jatuh ke tangan RRQ Goni. Wow Sally Boy harus hilang 45 detik ke depan dan ini RRQ melihat base-nya terlalu terexpose. Bisa one straight push disini Cipi. Tiga versus lima mereka pun langsung maju ke area depan. Wave Vinian menunjang pergerakan RRQ masih sedang dalam perjalanan tentunya. Kali ini tiga hero cuma untuk lem mundur ke arah belakang. Ejector penyelamatan untuk violence gak bisa masuk ke area base-nya mereka. Tapi Wave Vinian udah mulai masuk Ahmad sudah mulai hadir dengan Alexa final blow-nya. Tapi tak bisa RRQ full power di game yang keempat dan bergantik the game. Di game kali ini Goni. Wow lihat Aether dan kawan-kawan berhasil secure point. Game keempat memaksakan series menjadi 2-2. RRQ congratulations dan kita lihat disini. Harus kita lihat base-nya 5 secara maksimal Cipi.